Halo guys, kembali lagi sama aku Lia di channel Bayong Jadi di video kali ini aku bakal unboxing Jadi aku kemarin abis aja beli paket di Shopee Jadi aku kaget banget loh guys, jadi aku beli itu harganya murah banget Jadi aku beli itu harga 70 ribuan dan ternyata barang aslinya itu harganya 200 ribuan Kalian bisa bayangin itu murah banget kan Dan aku dapet 2 barang Jadi buat kalian yang penasaran aku dapet barang apa aja Nonton terus video ini ya guys, jangan di skip-skip Oke, tunggu-tunggu-tunggu Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya Dan jangan lupa buat kalian like video ini Comment dan di-shack ke kawan-kawan kalian ya guys Jadi kita lanjut aja ke videonya Nah guys, sekarang kita lanjut aja buat unboxing barangnya Jadi ini dia barangnya Kalian bisa lihat ini gede banget kan Jadi disini tuh aku dapet barang 2 Jadi aku dapet sepatu sama tas Jadi sekarang kita lanjut aja buat unboxing barangnya Jadi buat kalian yang penasaran Aku dapet barang ini dimana dengan harga yang murah Aduh-duh Lepet dong Jadi aku beli barang ini tuh di toko Blue Official Shop Jadi aku bakal tunjukin disini Jadi aku tuh beli ini nih Ini ngerah banget loh guys Kita buka dulu barangnya Nah Nah Buat kalian yang pengen tau aku cara dapetin barang ini Dengan harga murah tuh gimana Jadi ntar aku bakal jelasin ya guys Jadi kita pertama bakal unboxing barang ini dulu Oke Aduh guys Ini dia barang pertamanya Tarasin dulu Dan ini barang ke-2 Oke Kita taruh dulu ini ke bawah Nah jadi aku bakal unboxing yang pertama dulu barangnya Jadi ini dia tas Ini tas Aku dapetin Harganya itu cuman Rp49.000 guys Dan harga aslinya itu Rp350.000 Aku bakal kasih tau nih harga aslinya nih Buat kalian yang penasaran Nah kita bakal liat ini Oh my god guys Ini bagus banget Kalian bayangin ini harga Rp49.000 sebagus ini Aku lupa ini mereknya apa Tapi yang pasti ini bagus banget Kalian bisa bayangin ini kulit bebel tuh Liat kalian bisa liat Ini bagus banget loh guys Serius ini cuman Rp49.000 loh guys Apa yang gak mau dong tuh Jadi ini dalamnya tuh Kayak gini Dapet talinya Dan Dalamnya tuh kayak gini Ini ada Dua Empat gitu Dan ini dia talinya Coba kita buka Ini dia talinya guys Bagus Bagus Nah jadi ini dia talinya guys Ih sumpah bagus banget guys Liat ini bahannya kulit Jadi kita bakal coba pasangin ke tasnya Jadi pasanginnya kesini Sama kesini Nah Jadinya kayak gini guys Jadi guys ini serius banget Barangnya bagus banget Nah Guys Kalian bayangin ini Bahan kulitnya tebel banget loh Kalian bisa liat tuh Ih gila Bagus banget Cuman harga Rp49.000 Bisa dapet tas Bagus ini Gila gak sih Liat tuh Ini lembut banget Bahan kulitnya tuh Sama talinya Ini bahan tali Sama bahan Atasnya ini Sama gitu loh guys Tuh Ih sumpah bagus banget Jadi kita taruh dulu ya Kita lanjut Buat unboxing Sepatunya Tara Ini dia Sepatunya guys Jadi aku Dapetin yang warna putih Tuh Ih bagus banget kan guys Ini tuh harga aslinya Rp700.000 Rp90.000 Rp800.000 Dan aku dapetin ini Cuma Rp79.000 Kalian bayangin aja dong Tuh Gila gak sih guys Kalian liat Bahannya Kita buka dulu deh Ininya Tuh Dalamnya kayak gini Tuh Bagus banget loh guys Tuh liat tuh belakangnya Ini empuk banget loh ini Ini empuk banget loh ini Tuh Tuh Yang kelo ini Kita dapetin cuma harga Rp79.000 Guys Ih sumpah sih Palah Jadi guys ya Setelah aku beli ini Aku tuh nungguin banget Barang ini dateng gitu kan Karena tuh kayak Kayak yakin apa enggak gitu Harga Awal Rp700.000 Bisa aku beli Cuma harga Rp79.000 Gitu kan Gila gak sih kan Jadi Kayak takut Barangnya jelek Apa enggak Lihatnya emang bener-bener bagus Guys Ini emang bener-bener Worth it banget dah pokoknya Lihat Kalian bisa lihat Jadi Aku pesen ini Ukuran 37 Tuh Kita singgirin dulu ya Tuh ih Sumpah lucu banget Kita singgirin dulu juga Tuh Kalian bisa lihat gak sih Ini bagus banget Tuh Kira gak sih Cuma Rp79.000 Kita bisa dapetin kayak gini Nah buat kalian yang pengen juga Dapetin barang-barang bagus kayak gini Dengan harga yang murah Kalian tinggal cek aja Ke tokonya Yang aku udah kasih tau tadi Ya semoga aja kalian beruntung Bisa dapetin barang-barang bagus kayak gini Kayak aku ya kan Jadi nanti aku bakal ngasih tau kalian Ini sistem Kita belinya itu Gimana Oke Nah jadi pertama-tama Aku bakal ngasih tau kalian Gimana sih kita Ngikutin live streamingnya Nah jadi tuh Di toko itu tuh Dia bakal Ngadain live streaming gitu loh guys Nah jadi pertama tuh Kalian harus ngikutin Tokonya dulu gitu Biar dapet informasi Kalau dia tuh bakal nge-live gitu kan Nah Terus Kalau kalian udah masuk live itu Dia bakal Pertama tuh kayak bakal Nunjukin barangnya gitu Barang yang Misalnya kayak dia bakal nunjukin Tertama tas gitu Terus dia bakal Jelasin ini bahannya apa Terus ukurannya Dan segala macem Dan harga aslinya Dan bakal dia jual dengan harga berapa Dia bakal ngasih tau semuanya Setelah dia jelasin semuanya Dia bakal ngasih kode gitu Kayak misalnya Ini gitu Yang mau barang ini Kalian ketik aja SK15 gitu Nah Kalian ketik tuh SK15 Tapi Buat dapetin barang ini Cuma satu orang gitu Cepet-cepetan gitu loh guys Jadi Kalau kalian udah Ketik gitu Terus kalian kalah cepet sama yang lain gitu Yaudah Kalian gak dapet Jadi yang dapet tuh yang Duluan Muncul di HP adminnya gitu loh guys Kayak misalnya Ya beruntung-beruntungan gitu loh guys Jadi itu gak gampang Yang udah aku hasil tau tadi tuh Gak gampang dapetin Barang-barang murah ini gitu kan Nah Gimana sih Kalau misalnya kalian yang dapet gitu Nah Kalau misalnya kalian udah Ngetik yang paling pertama Terus Biasanya itu sama Adminnya tuh Nama kalian dipanggil gitu loh Misalnya Kalau yang dapet barang ini Atas nama Kak Iya gitu Ntar tinggal SS ya Kak Ntar kirim ke aku gitu Nah kayak gini nih Aku SS tuh kayak gini SS kayak gini Pokoknya kalian terus Kalian tinggal kirim ke tokonya Ya Sebagai bukti aja gitu loh guys Nah Kalau udah kayak gitu Kalian tuh Bakal dikasih waktu Satu kali 24 jam Buat check out barang itu Gitu loh guys Kalau misalnya kalian gak check out Check out Berarti ntar bakal Sama admin tuh dibongkar lagi Untuk orang lain lagi gitu loh Bakal dia Lelang lagi gitu loh Istilahnya Jadi Siapa sih yang gak mau Barang murah Dengan kualitas bagus gitu kan Masih bakal di check out gitu Buru-buru ya kan Nah guys Aku bakal ngasih tau kalian Tips and tricksnya Nah Jadi aku bakal ngasih tau kalian Tips and tricks Buat kalian Bisa dapetin barang-barang Kayak gini Di live streaming ya Karena Sebenernya Buat dapetin barang-barang ini tuh Gak segampang yang kalian kira gitu Kayak tinggal kalian Beli check out gitu Gak gitu sistemnya Yang pertama Jadi aku bakal Naran kalian buat Punya Kartu yang Sinyalnya kuat gitu Kayak misalnya aja Simpati gitu kan Ya kalau di daerah aku sih ya guys Itu yang paling kenceng gitu kan Dibandingkan yang lainnya gitu Kalau misalnya di daerah kalian Bukan tekomsel Kalau misalnya di daerah kalian tuh Indosat ya Kalian pake indosat gitu ya Pokoknya Cari sinyal yang paling kuat Di daerah kalian gitu Kenapa sih Harus kartu yang sinyal kuat Ya karena kalau misalnya Kartu kalian sinyal yang gak kuat Kalian tuh bakal Kalah gitu loh Di live itu Bakal gak dapet barang yang kalian mau Nah kenapa sih Kita harus Pake kartu yang punya sinyal yang kuat Karena Kalau misalnya sinyal kita buruk Kita tuh bakal Timpah-timpah sama komentar-komentar Yang lainnya juga yang mau gitu kan Yang pasti kan yang mau Bukan cuman kamu doang gitu kan Pasti banyak klien yang mau juga gitu Dan yang ikutin live streaming itu tuh Gak cuman 10-20 sampai ratusan gitu kan Jadi Kita harus cepet-cepetan Buat dapetin barang itu gitu kan Dan kita cepet-cepetan Buat kirim Kode yang udah dikasih sama adminnya gitu Kalau misalnya sinyal kalian buruk Pasti otomatis kan Kalian Bakal Ketinggalan sama komentar-komentar Yang Orang-orang lain gitu kan Yang punya sinyal yang kuat Berarti kan kalian gak dapet gitu kan Kayak pengalaman aku tuh pernah Di hp aku tuh Tulisannya aku yang pertama gitu Kayak misalnya Aku ngetik tuh Terus Muncul nama aku tuh yang pertama Di hp aku Tapi ternyata di hp admin itu Kita gak pertama gitu Bukan kita yang pertama gitu kan Nah itu karena apa? Karena sinyal gitu Jadi kayak gitu Itu karena apa ya? Pasti itu karena sinyal Jadi karena sinyal gak mendukung Jadi Yang pertama kita lihat di hp kita itu Kita gitu Tapi di hp admin itu bukan kita Ya itu berarti salah sinyal gitu ya guys Lanjut ke tips yang kedua Tips yang kedua Menurut aku sih ya guys Kalian Cepet-cepetan ngetik gitu Kalian cepet-cepetan Ngeprediksi Kode yang bakal dia sebutin gitu Kayak misalnya Aku beli ini Dia kan bakal ngejual dari Size 36 sampai Size 40 gitu Nah Misalnya yang pertama yang 36 tuh Dia bakal ngeluarin kode SK 36 gitu misalnya Nah kalian Ketik langsung gitu SK 37 gitu Buat yang Yang selanjutnya Yang ini kan aku mesen yang 37 Ya kan Nah Terus kalian udah ketik tuh Tapi jadi kirim dulu gitu Terus kalian tuh Tunggu selesai Kalau dia udah ngomong kodenya Terus Kalau misalnya kode itu sama Kayak Yang apa yang kalian ketik Langsung kalian Klik aja gitu Langsung kirim Jadi kalian tuh gak usah ngetik-ngetik lagi gitu Jadi itu lebih cepet gitu kan Jadi itu sih yang aku lakuin Pas aku dapetin barang ini Jadi ya Kadang-kadang sih Mota aku gak sama gitu kan Kadang-kadang dia Ngeluarin kode yang beda Jadi ya Hoki-hokian sebenernya ya guys Tips yang ketiga Nah buat kalian yang udah sering banget tuh Ngikutin live streamingnya Dan nyebutin kode-kode barangnya gitu Terus kalian tetep Juga gak dapet Ya Saran aku sih Kalian tetep semangat aja gitu ya Jangan pantang menyerah Karena aku juga pertama itu Gak langsung dapet gitu loh guys Jadi Aku juga pernah ngerasain Gimana keselnya ya kan Kita udah ngerasa Kita udah ngetik pertama Ternyata Di hp admin tuh bukan kita gitu kan Gak jauh beda Kayak kita ikut giveaway gitu loh guys Hoki-hokian sebenernya ya kan Nah jadi Buat kalian yang belum dapet Ya semoga Aku doain Di live-live berikutnya Yang kalian ikuti Bisa kalian dapetin Barang-barang yang kalian suka Dengan harga yang murah gitu kan Nah guys Untuk video kali ini Sepertinya sampai disini dulu ya guys Semoga video yang aku berikan Bisa bermanfaat buat kalian Buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang Dan jangan lupa untuk Nyalin tombol loncengnya Dan jangan lupa untuk Like video ini Comment di bawah Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian ya guys Jadi See you next time guys